Halo semua, siapa yang ingin belajar komputer? Ya, adik-adik, rekan pelajar, serta anda semua yang ingin belajar komputer tetapi takut Saya akan mengajak anda semua untuk menghilangkan rasa takut tersebut Nah, melalui video kali ini saya akan mengajak anda semua untuk belajar komputer yang mudah dan menarik Seperti kita ketahui, belajar komputer itu ada yang mengatakan sangat sulit Ada juga yang mengatakan membosankan Bahkan ada yang mengatakan malas Nah, sebagai generasi penerus tentu kita tidak boleh sampai kalah dengan kesulitan Maka dari itu saya mengajak anda semua yang ingin bisa menggunakan komputer Tetapi belum pernah sama sekali menggunakan komputer Belum pernah sama sekali memegang komputer Saya akan mengajak anda semua untuk belajar bersama-sama disini Melalui video tutorial yang akan secara berkala saya berikan, saya bagikan kepada adik-adik, rekan pelajar dan anda semua yang membutuhkannya Hari ini kita mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana untuk membuka pikiran kita Membuka wawasan kita untuk meningkatkan atau menembalkan keinginan kita dalam mempelajari ilmu komputer Jangan sampai kita ketinggalan ya, karena semua sekarang sudah menggunakan komputer Teknologi komunikasi dan informasi khas berkembang sedemikian besar dan kita tidak boleh ketinggalan Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini saya akan mengajak anda semua untuk mempelajari sesuatu yang sederhana, ringan, tetapi mengasihkan atau menghibur Supaya pikiran kita bisa terbuka bahwa kita bisa kok belajar komputer Belajar komputer tidak sesulit yang kita bayangkan kok Nah seperti itu ya Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah Dasar-dasar komputer yaitu mengenai fungsi perangkat komputer Pada hari ini saya akan mengajak anda semua untuk mempraktekkan salah satu fungsi yang bisa digunakan atau yang bisa dilakukan dengan komputer Apakah itu? Yaitu entertainment atau hiburan Nah asiknya belajar komputer mulai dari sesuatu yang menyenangkan dan sederhana serta mudah Salah satunya adalah hiburan Apa yang akan kita coba? Kita akan mencoba menggunakan komputer untuk mendengarkan musik atau lagu Nah untuk fungsi tersebut kita memerlukan satu program atau aplikasi yang bernama Winname Tulisannya W-I-N-A-M-P Winname Nah intinya kita tinggal membuka aplikasi tersebut kemudian mencari lagu yang ingin diputar Nah bisa kita lihat Pada layar ini ada satu unit komputer yang sudah siap untuk digunakan Di layar sudah bisa dilihat ada tampilan seperti ini lebar ini screen Desktop Kemudian disini ada menu-menu Kemudian di bagian bawah ada juga menu-menu Nah perlu diingat bahwa tampilan setiap komputer itu berbeda-beda Menunya tidak mesti sama Kemudian gambarnya tampilannya juga tidak tidak mesti sama Antara satu komputer dengan komputer yang lain Jadi tidak perlu bingung Intinya Yang jadi patokan adalah disini ada sederetan program Kemudian di bagian sini juga ada program-program atau menu-menu Bagaimana cara menggunakan komputer untuk mendengarkan musik Atau memutar lagu seperti VCD player atau CD player Caranya gampang Yang perlu kita lakukan adalah Membuka aplikasi Winname dan mencarinya Atau mencari musik yang kita inginkan Nah supaya lebih jelas mari kita coba bersama-sama langkahnya Sebagai berikut Yang pertama kita cari menu Star Di bagian kiri Pojok kiri bawah ya Disitu ada menu Star Star Kalau kita sorot Akan ada Tulisannya S-T-A-R-T Kemudian tinggal kita pilih saja Kita klik Nah Kemudian setelah menu Star kita klik Itu akan Tampil Menu-menu seperti ini Ini Tinggal kita cari saja program atau aplikasi yang bernama Winname Nah Sini ada Nah ini dia programnya W-I-N-A-M-P Ada logonya seperti itu Kita inget-inget saja logonya seperti itu Kemudian namanya ini Kita tinggal pilih saja Kita klik Kemudian akan terbuka seperti ini Perlu diingat juga bahwa program atau aplikasi Winname ini Ada banyak versinya ya Tampilannya ada banyak versi Jadi tidak usah bingung Yang perlu diperhatikan adalah Menu-menu di bagian atas seperti ini Di bagian atas ada menu File, Play, Option, Views, Helps Dan Itu kontrol yang bisa kita gunakan Menu yang bisa kita gunakan Untuk Memanfaatkan Program-program Program-program ini Nah Kemudian setelah terbuka seperti ini Langkah berikutnya adalah Kita mencari lagu atau musik yang akan kita Putar Caranya tinggal kita pilih menu file Kemudian Akan terbuka seperti ini Play file itu adalah untuk Memutar satu lagu Jadi satu file lagu Kemudian play url itu untuk memutar Lagu berdasarkan url Atau alamat website Alamat lagu di website Kemudian yang ketiga ada play folder Ada untuk memutar satu folder lagu sekaligus Folder ini adalah tempat ya tempat menyimpan file di dalam komputer Jadi jika kita pilih play folder maka sekumpulan lagu dalam satu folder akan langsung masuk ke Dan bisa diputar masuk Nah kita Kali ini kita coba pilih play folder Kemudian tinggal kita cari saja Ini tampilan seperti ini ya play folder kemudian tinggal kita cari Di data D misalnya ya Di data D Oke Kemudian kita cari lagu Atau musik kemudian Gangdut misalnya musik apa misalnya dicari tinggal setelah itu kita pilih ok Nah Setelah itu Akan ada tampilannya Di bagian playlist Dan itu lagu akan langsung diputar Langsung secara otomatis Sudah ada kan Sudah ada Mudah bukan Secara otomatis Lagu yang dalam satu folder tadi akan diputar Kemudian jika kita ingin berganti dari satu lagu ke lagu yang lain Kita bisa menggunakan tombol-tombol ini Ada next ini Kemudian ini previous yang sebelumnya Ini yang selanjutnya Atau kita menu Mencarinya secara manual di playlist Kita cari lagu-lagu yang kita inginkan baru kita klik dua kali Udah bukan Nah supaya lebih jelas mari kita ulangi sekali lagi Close tutupnya disini ya Untuk selesai memutar lagu kita close tutupnya disini Nah langkah-langkah untuk menggunakan komputer Untuk memutar lagu Cara menggunakan komputer untuk memutar lagu Pertama Klik start Kemudian kita cari Winame Tunggu sampai terbuka Setelah terbuka kita pilih file Kita pilih play folder Kita cari foldernya yang mana Kemudian kita Klik tombol OK Disitu lagunya akan langsung diputar secara otomatis Dan kita tinggal bernyanyi Bersama lagu yang diputar Mudah Mudah Tidak ada yang sulit Hanya beberapa langkah seperti itu Mungkin penjelasannya yang agak ribet ya Setelah selesai Bisa kita tutup seperti ini Nah untuk aplikasi Winame Atau program Winame ini Letaknya bisa disini Atau bisa disini Jadi jika anda Kita menghidupkan komputer Kemudian tampilnya seperti ini Terus Kemudian di depan Atau di layar Sudah ada Aplikasi Winame Seperti ini Kita tidak usah sulit membuka yang ini Sama saja Tinggal kita pilih ini saja Klik dua kali caranya Klik dua kali Maka programnya Akan terbuka Dan selanjutnya Sama Gimana Tidak sulit kan? Benar sekali Yang namanya belajar komputer itu Sebenarnya tidak sulit Tinggal keinginan kita saja Apakah kita mau belajar Dengan sungguh-sungguh atau tidak Apakah kita benar-benar membutuhkan komputer Atau tidak Jika kita merasa benar-benar membutuhkan komputer Biasanya kita akan belajar dengan Serius Beda dengan kita yang hanya Sekedarnya saja Nah untuk video kali ini Saya rasa cukup sampai disini dulu Lain waktu kita sambung dengan video berikutnya Silahkan diikuti terus tutorial yang akan saya berikan Dengan begitu Rekan-rekan pelajar Adik-adik Dan anda semua yang ingin belajar komputer Bisa Belajar komputer dengan Mudah Nyaman Dan Terukur sesuai dengan kebutuhan Melalui video-video tutorial yang saya berikan Kali ini itu saja Sampai bertemu Pada video selanjutnya 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 Selanjutnya